Hai call friends, kita lengkapi titik-titik ini yuk Nah, yang pertama untuk definisi sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang Nah, kalau rusuk itu adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang Bisa dalam bentuk ruas garis atau garis lengkung Nah, nama bangunnya kita isi terakhir ya Yang pertama bentuk sisi alas Alas itu yang mana? Bener banget yang paling bawah nih Dia adalah bangun KLM Nah, bangun KLM ini bentuknya apa call friends? Bener banget bentuknya adalah segitiga Lalu bentuk sisi tegak nih Bentuk sisi tegaknya itu apa aja call friends? Segitiga semua ya Nah, lalu kita lanjut nih Untuk sisi-sisinya Tadi ada KLM di sisi alas Lalu ada siapa lagi? Ada TKL, TLM, dan TKM di sisi tegaknya Nah, untuk rusuknya siapa aja nih call friends? Kita lihat yuk Garis yang membatasi dua buah sisi Kita mulai dari rusuk KL nih Lalu selanjutnya ada LM Lalu selanjutnya ada KM nih Nah, itu yang di bagian bawah aja Lalu selanjutnya untuk yang dirusuk tegaknya Ada TL, TM, dan TK Yeay, lanjut yuk Nah, sekarang ada yang namanya ciri-ciri lima segitiga Yaitu memiliki empat sisi berbentuk segitiga Apakah ini udah memenuhi? Udah ya, tadi ini ada empat nih Satu, dua, tiga, dan empat Nah, satu sebagai alas Dan tiga sebagai selimutnya Jumlah rusuk ada enam Bener gak? Kita hitung bareng-bareng yuk Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Wah, bener juga nih Jadi, bangun ini merupakan bangun lima segitiga Yeay, kita berhasil Ngerjain soal ini call friends Hebat banget Sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya call friends